Intro Ada sebuah istilah bijak, nasib bagaikan roda. Terkadang berada di bawah, kadang pula di atas. Hidup digambarkan tidak selamanya senang, sebaliknya tidak juga seterusnya susah. Tetapi untuk mengubah posisi nasib, sangat tergantung seberapa besar niatan dan kerja keras seseorang. Junaidi Eko Susilo adalah potret insan yang mampu merealisasikan istilah bijak itu. Berawal dari kehidupan prihatin dan serba pas-pasan, Junaidi mampu mengubah 180 derajat hidupnya. Dan sayuran adalah sarana bagi pria 44 tahun ini memutar roda nasib. Junaidi adalah seorang prajurit TNI Angkatan Laut. Ia lahir dan dibesarkan di Medan. Tuntutan tugas pemaksanya meninggalkan kampung halaman. Sebagai tentara, tentu itu menjadi resiko pekerjaan. Setelah 8 tahun bertugas di Surabaya, pada tahun 2000, Junaidi kembali berpindah lokasi dinas. Manado, Sulawesi Selatan menjadi barak berikutnya yang harus dijalani Junaidi. Sampai di Manado ini, saya cukup kaget karena melihat situasi pangkalan kami yang memang sangat jauh dari mana-mana dan juga keterbatasan pangkalan waktu itu yang memang belum memiliki rumah dinas. Kami pertama-tama di sini terpaksa harus bikin rumah. Ya rumah lah kadarnya yang dari hubung, hanya beralaskan tanah, itu pada tahun 2000. Pada waktu itu, kami berpikir di sini karena biaya kehidupan sehari-hari di sini cukup tinggi. Terutama kami melihat istri-istri kami itu kalau belanja di pasar, beli cabai itu 10 ribu itu hanya untuk makan satu hari, satu kali makan. Jadi berawalkan dari itu, kami coba belajar melihat di belakang rumah itu ada pekarangan yang cukup luas yang bisa kami tanami. Jadi dengan berawal dari itu, kami memberanikan diri coba hutang untuk belajar menanam cabai. Bagi Junaidi, keadaan tersebut bukan sesuatu yang harus diratapi. Semangat juang membara menjadi penyemangat untuknya terus bertarung mengarungi hidup. Sampai suatu saat, sebuah kejadian pun terjadi. Waktu itu bulan Agustus, kurang lebih tanggal 18, saya waktu itu pulang kantor. Saya pulang kantor, mau makan siang, saya lihat di meja makan itu tidak ada apa-apa sama sekali. Saya cari istri saya kemana, ternyata istri saya di dalam kamar, di pojokan menangis. Saya tanyakin, kenapa kamu menangis? Tidak ada yang bisa dimakan. Kejadian itu yang memompas semangat Junaidi untuk mencari perubahan. Kebetulan dari kesatuannya, ia dibekali cara bercocok tanam. Ditambah beberapa buku cara budidaya yang ia baca, Junaidi memberanikan diri bertanam sayuran. Cabai dan tomat adalah komoditas yang dipilih. Alasannya cukup sederhana. Keduanya berharga mahal di Manado. Namun hasil panen perdanaannya jauh dari sukses. Tetapi, lagi-lagi Junaidi tak putus asa. Ia malah makin penasaran dan ingin terus menanam sayuran. Sampai pada 2005, Junaidi bertemu seorang petugas lapangan dari perusahaan benih. Dari petugas inilah, Junaidi diajari cara bertanam yang baik sehingga hasil panennya jauh meningkat. Waktu itu yang diajarkan dari PT SWS itu dengan Bapak Arinov, yaitu pertama itu bagaimana cara memupuk yang benar. Waktu itu kita kan memupuknya sistemnya, sistem tugal, sistem kering. Jadi pupuknya tidak dibasah, tidak dikocor. Terus satu lagi, sistem pemasangan plastik. Waktu itu kami tidak mengenal yang namanya mulsa. Dengan adanya teman-teman dari PT SWS ini, orang Panah Merah ini, kami dikenalkan bagaimana tanahnya itu dibungkus dengan plastik. Itu dengan mulsa, agar tanaman itu lebih... Setelah saya laksanakan itu memang hasilnya jauh lebih berbeda dengan yang kami lakukan sebelum-sebelumnya. Meningkat sampai 30-40 persen hasilnya. Untuk kosnya jauh lebih rendah. Saat ini, Junaidi tidak hanya bertanam cabai dan tomat, Tetapi juga jenis sayuran lain seperti paria, kacang panjang, timun, dan oyong. Dan sekarang, Junaidi merasakan jerih payah yang telah dilakukannya. 2004 saya sudah bisa memberikan kendaraan untuk kenyamanan anak dan istri saya. Di tahun 2005-2006, saya dengan istri saya coba mengembangkan lagi sektor pertanian. Ya, saya juga ada sedikit uang yang dikumpulkan istri saya itu. Dengan memodalkan uang 5 juta, kami coba berusaha untuk buka toko pertanian. Yang hanya bermodalkan uang 5 juta rupiah. Dari hasilkan pertanian, saya sudah membagi tugas dengan istri. Istri berusaha di toko, saya berusaha untuk di kebun. Dengan hasil itulah, kami berusaha terus menerus sampai sekarang. Yang kami hasilkan sekarang, kami cukup lumayan. Kami sudah punya dua usaha toko pertanian yang cukup lumayan. Yaitu Ludi Ruku yang milik sendiri. Ada dua ruku yang milik sendiri. Satu juga ada warung rumah makan ayam malapan. Yang juga bangunannya hasil dari perkebunan kami sendiri. Yang suka yang kami tidak lupakan sekali itu. Ini 2008, kami itu tanam cabai. Cuma 3 ribu batang. Kami hasilnya bisa kami belikan mobil Innova 1. Meski demikian, Junaidi tidak ingin hanya sukses sendiri. Lantaran telah merasakan begitu manisnya berbisnis sayuran, ia pun mengajak banyak pembunan sekitar untuk bertanam sayuran. Dari mulai dari situlah saya silih berganti. Setelah Bapak yang satu selesai, saya panggil lagi yang satu, saya ajarin lagi satu-satu. Tiap tahun satu saya ajarin satu-satu. Dan akhirnya sekarang, kambung ini jadi aman. Dan pertanian di sini sudah mulai hidup tentang bercocok tanam hortikultura, terutama cabai, semangka, melon. Itulah yang bisa saya bantu kepada masyarakat-masyarakat sekitar sini. Terima kasih. 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 Terima kasih.